TUDUDUB TIRU Halo semuanya Balik lagi bersama saya Joyce Oke guys jadi di video kali ini Gue akan sharing cara Untuk membeli barang di 1688 atau Alibaba China ya guys Sebelum itu bagi temen-temen yang pergi Subscribe silahkan di subscribe Manual nya dan Terima kasih Untuk barang yang ingin saya melanja sudah saya masukkan ke geranjang dan tinggal di cio aja guys untuk alamat pengirimannya pastikan teman-teman sudah memiliki kargo pengiriman China ke Indonesia teman-teman oke sekarang kita tinggal masuk ke menu pembayaran nah ini akan masuk ke pilihan pembayarannya guys bisa menggunakan alipay bisa menggunakan kartu dan sebagainya dan pastinya kartu yang digunakan adalah kartu China disana guys jadi untuk kita yang di luar China menggunakan alipay saja nah setelah itu akan muncul opsi seperti ini guys ini ada dua opsi yaitu saldo alipay dan saldo turpas guys dan bisa dilihat saldo alipay saya hanya 10 yen dikarenakan saya ingin membayar menggunakan saldo alipay jadi saya isi ulang dulu guys disini saya tekan back dulu ya teman-teman nanti kalau alipay saya sudah terisi saya akan melakukan pembayaran untuk barang yang sudah kita check out tadi akan hilang dari keranjang ya teman-teman dan bisa kita lihat di bagian sini di profile dan bagian barang yang belum kita bayar dan setelah ini saya akan check ke penjualnya untuk minta sedikit diskon oke guys sekarang kita masuk ke aplikasi alipay untuk check apakah dana kita sudah masuk nah disini sudah masuk dana kita ya guys dana saldo alipay kita dan saya membelinya ini di shopee guys disitu ada penjual yang menjual saldo alipay nah ini dia guys saya belanja di shopee dan penjualnya atas nama yes trend untuk kurusnya 2300 dan untuk fee nya yaitu 10 yen alias 23000 teman-teman sekarang kita masuk kembali ke aplikasi 1688 dan kita akan melakukan pembayaran disini kita langsung klik bayar dan pilihan metode pembayarannya alipay dan disini akan ada dua opsi yaitu saldo alipay dan saldo turpas dan saya akan menggunakan saldo alipay ya guys disini harus masukin sidik jari dan bayar dan berhasil guys sangat mudah bukan dan sekarang saya akan melakukan pembayaran untuk dua saldo ya guys dan ini pas check out nya tidak saya rekam dan bisa dilihat ini masih ada dua saldo yang belum saya bayar dan untuk langkah-langkahnya sama seperti yang pertama ya teman-teman nah untuk teman-teman yang ingin berbelanja seperti saya menggunakan saldo alipay tanpa menggunakan saldo turpas teman-teman harus memverikifikasi nama teman-teman terlebih dahulu ya guys selanjutnya teman-teman bisa lihat di video saya yang bahas tentang alipay oke guys sampai disini dulu videonya bagi teman-teman yang suka sama video ini jangan lupa untuk di like di komen dan di share guys dan jika ada pertanyaan atau masih bingung bisa komen di bawah terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di subscribe teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati